Raffi Ahmad akan menjadi host bersama istri Anagita Slavina di Indosiar selama Ramadan. Raffi dalam jubah persediaan CTV Tower Senayan, Jakarta, Senin 6 Maret 2023 menyatakan dia akan memandu sebuah acara pendidikan bertajuk juara Indonesia. Program itu merupakan lomba cerdas cermat yang melibatkan murid sekolah dasar dan syarat akan edukasi. Saat ini menurut pria 36 tahun tersebut, sangat sedikit program anak yang mengangkat pendidikan. Oleh karena itu, menurutnya ini menjadi sebuah tantangan baginya. Raffi berseloroh ingin memperbaiki image yang disandangnya yaitu seorang playboy melalui acara ini. Memang senang banget bisa kembali lagi ke Indosiar, udah lama juga aku gak ke Indosiar. Dan bisa dapetin program yang ada banyak manfaat dan mutunya apalagi kadang juga kebetulan kan si Ravatar udah besar. Jadi saya senang juga karena kalau mau ngajarin Ravatar suka malu. Karena pelajaran SD tuh lebih susah karena kitanya lupa. Suka untuk merekol lagi, cuman senang aja disini bisa menjadi bagian. Ada satu program yang di bulan puasa juga bisa menambah wawasan juga buat anak-anak. Karena bener juga kata Ibu Siwi, banyak program hiburan-hiburan semuanya bagus. Tapi memang yang ada unsur tentang pendidikan ini tidak banyak atau aku kurang paham sih. Cuman mungkin belum banyak atau gak ada lagi, Bu ya. Akhirnya dibangkitkan lagi oleh Ibu Siwi. Disini kesempatan buat saya lagi untuk ya memperbaikin image lah. Ya, tapi Hapi Ramzi ya kan biar lebih bagus pendidikan kan image gue. Mantap, biar playboynya hilang lah. Benar, benar. Nah tapi ini senang lah. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kurang lebih 40 episode tayangan juara Indonesia ini bisa mendapatkan juga anak-anak dari berbagai macam sekolah. Dari SD-SD itu senang pasti orang tuanya senang, anak-anaknya juga senang, sekolahannya juga senang. Dan juga pasti penonton juga mendapatkan subuhan baru lagi di siang-siang itu. Ibu-ibu tuh pasti kan kalau siang-siang selain mereka lagi berpuasa kan gak makan tuh. Jadi kita harapkan mereka juga bisa nonton kita. Apalagi disini jurinya juga cantik banget. Terima kasih telah menonton!